Bupati Barito Utara Kalimantan Tengah Nadalsa secara simbolis menambuh ke tambung sebagai tanda Ipen Batara Expo 2016 telah ditutup secara resmi pada Sabtu malam 10 Desember 2016. Ipen pameran yang berlangsung selama satu minggu di Stadion Suakaria Moratewe merupakan Ipen Tahunan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Barito Utara guna meningkatkan perekonomian masyarakat agar tetap tumbuh dan berkembang di tengah posisi perekonomian daerah yang masih sulit pada saat ini. Dalam sambutannya, Bupati Barito Utara Nadalsa mengatakan Ipen Batara Expo 2016 yang diikuti 126 stan terdiri dari SKPD lingkup pemerintah, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, pengusaha, UMKM, dan pedagang ini hendaklah dijadikan sumber inspirasi dan motivasi bahwa untuk mewujudkan program pembangunan daerah dibutuhkan sinergeritas yang kompak dan terpadu dari semua pihak. Bupati berharap dengan diselenggarakannya kegiatan ini tentunya menjadi ajang promosi produk dan karya cipta kerajinan pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah yang nantinya diikuti komunikasi dan interaksi pedagang dengan masyarakat sehingga dapat dijadikan lokomotif untuk menggerakkan laju peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang positif tentunya akan berpengaruh secara nyata terhadap keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam kegiatan itu, Bupati juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang lombastan terbaik dan menarik. Dari MoraTW, Mamanep Air, Petara TV, mengabarkan.